Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terdapat rumah makan yang menawarkan sensasi makan di tengah hutan jati. Kuliner yang ditawarkan pun khas Jawa Timuran, yaitu nasi pecol dan kopi kotok. Makan sambil melepas penat, siapa bilang tidak bisa dilakukan. Nah bagi Anda warga Jabodetabek, cobalah pergi ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di kawasan Kampung Cibeber, Kelapa Nunggal, terdapat rumah makan yang menawarkan sensasi makan di tengah hutan jati. Di rumah makan ini, Anda dapat menikmati suasana tenang, teduh, bahkan mendengar suara jangkrik. Benar-benar seperti berada di hutan ya. Konsep yang diusung rumah makan ini memang unik. Selain berada di tengah hutan jati, ornamennya juga berasal dari kayu jati. Konsep yang diusung mengadopsi rumah tempo dulu ala pedesaan. Rumah dikelilingi pepohonan rindang yang menghadirkan suasana asri. Di awal untuk pendirian rumah layana itu sebenarnya kita lebih mengacu pada rumah kakek di Pujo Negoro, di mana juga hampir sama vegetasinya jati, rumah kakek itu ada di tengah. Maka begitu kita dapat lahan ini, pikiran pertama, kenapa tidak coba ngadop rumah kakek? Di situ juga secara konstruksi kalau rumah jati juga lebih tahan terhadap segala sesuatunya, kecuali mungkin rayap kalau sudah. Sementara untuk pilihan makanan, pemilik rumah makan menyajikan berbagai menu makanan Nusantara, salah satunya nasi pecel dengan bumbu khas yang didatangkan dari Jawa Timur. Nasi pecel di rumah makan ini menjadi menu favorit bagi para pengunjung. Namun jangan khawatir, di sini tidak hanya menjual nasi pecel saja, para pengunjung juga bisa menyantap menu lain seperti ayam goreng, puyuh goreng hingga sop iga yang rasanya sangat lezat. Rumah makan ini juga cocok untuk tempat nongkrong sambil menikmati secangkir kopi kotok khas Bojonegoro. Kopi kotok dibuat dengan campuran kopi jenis Arabica dan Robusta yang digodok atau direbus bersamaan dengan gula dalam satu wadah. Ini itu campuran 70-30 Arabica dari Malang Arjuno, kemudian Robusta-nya dari Karanganyar, Solo. Itu kita roasting manual tradisional menggunakan sangrean yang dari wajan tanah liat itu. Di roasting sampai dark, hampir keluar minyaknya itu. Terus kita grinding dengan scale grinding sekitar 2-3, jadi agak-agak tidak terlalu halus. Jadi pada saat kita nikmati kopinya itu masih ada yang bisa kerasa kita kunyah. Untuk harga makanan dan minuman yang ditawarkan beragam, mulai dari Rp10.000 hingga Rp35.000. Untuk Anda yang ingin mencoba sensasi makan di tengah hutan jati, rumah makan Omah Layana buka selasa hingga minggu, pukul 8 pagi hingga 18.00, kecuali Jumat buka pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Tunggu apa lagi? Perut kenyang, pikiran pun tenang bukan? Devri Novaldi, Seto Pratomo, Arisandi, CPMTV Terima kasih telah menonton!